Halo guys, balik lagi di channel favorit kalian channel Anastroko Satsu, channel reviewer unboxing choice Halo guys teman-teman, balik lagi dengan gue guys, dan semoga dimanapun teman-teman berada selalu menjaga kebersihan ya guys, dan semoga kalian selalu dalam kondisi sehat mantul, amin oke guys, oke 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 sabar sabar, pada video hal ini gue masih akan membahas mainan dari Jepang yang pastinya dan langsung aja oke, gue masih akan membahas mainan ini mungkin konten yang ke-1, 2, 3, 4 yang ke-4 ya, ini dia si mainan Bakugan mainan Bakugan ya, Bakugan, ya, mana ini yang suka Bakugan nih, kalau kalian suka Bakugan tolong klik like di video ini, dan di komen oke, langsung aja guys ini gue sateng banget ya, oke ini guys sebenernya packagingnya juga nggak terlalu jelas ya guys, ini gue bisa dapetin Bakugan ini dalam kondisi yang masih MIB masih bar, masih segel dengan harganya sangat tidak masuk akal oke lah guys gue sepertahankan lah gak usah lama-lama berbicaranya lah guys ya, kita lihat dulu guys dari mereknya guys fokus waduh gila ini first timenya Anastoku Satsu ngebahas mainan dengan konten eh, konten lagi apa merek ini guys Sonokong ya gila mantul cuma disini aja guys gila Sonokong oke, langsung aja guys ini dia bentuk packagingnya wuuu dadadadadadadadadadadadadada gila gue santing banget guys gue serang banget gue oke guys gue akan membahas konten Bakugan yaitu merekrut unboxing Bakugan namanya si Meteor Dragonoid wuuu udah 2 menit opening doang nggak jelas deh oke oke, ya, oke, langsung aja ini Bakugan Metal Dragonuit, dan untuk di seri apa, anime-nya apa gue gak paham jadi buat teman-teman paham banget ini Bakugan Metal Dragonuit ini munculnya dimana, tolong bantu gue komen di video ini dia itu seperti apa sih artikel atau slug-blugnya sih Metal Dragonuit, oke, gue tunggu komentar kalian, thank you jadi ini, Bakugan Metal Dragonuit ini gue dapet dari online shop ya, kalau gak salah dan harganya sebenernya gue gak enak harga itu di bawah Rp50.000, dan itu sangat murah, kukil ya guys, gila gue bisa dapetin mainan merek original Sonokong, lu gila guys, lu dapetin beyblade Sonokong aja mahal loh, wow, ini gue udah bisa dapetin, harga Rp50.000 waduh, ini kalau bukan karena support dan doa kalian, ini gue gak bisa guys, dapetin barang ini, terima kasih oke, langsung aja kita lihat packaging-nya, gak usah banyak berbicara juga, ini ada ada si gambar Marucho dan kalau gue liat di Google, ini dia yang pastinya kalau mainan Bakugan itu ada bermacam-macam elemen ya guys, dan dia sebenernya main elemen utama itu si elemen api atau pirus ya yang namanya juga Dragonuit guys, Dragonuit itu pasti langka ya guys, wuh, mantul ini dia guys, packaging-nya ada logo Sonokong ya guys sebenernya Sonokong itu adalah apa ya, merk original cuma dia juga pernah produksi Beyblade ya guys, untuk yang berbahasa Korea lah bahasa Korea ya, apa temen-temen ada yang suka Korea, mungkin gue sih gak tahu kalau gue, Korea apa ya, cuma suka gerben nih mungkin ya Twice lah, apa lah, Red Velvet lah apa ya, bahasa Korea tuh apa ya, kayak 안녕haseyo, sarangheyo langsung aja disini ada logo ada gambar si Marucho yang pertama yang mana kita udah pernah bahas Bakugan itu yang tiga, biji warna biru kalian boleh nonton, ini ada logo Bakugan gue gak ngerti dari seri apa guys tolong kasih tau gue ini dari seri yang, apa, Battle Brawlers kah atau New Fastory kah, atau apa, gue gak tau terus di sampingnya tuh ada tulisan Metal Dragon itu gede banget guys ini seperti packaging-nya Beyblade dan ini nih guys, penampakan sih mainan Metal Dragonuit Meteor ya guys, gila wah, ini mirip Kamadron Meteor ini warna biru nih, gila, mantul itu dia, kalau gue liat sih dia si Metal Dragonuit ini kepalanya kayak ular cobra ya entahlah, terus gila packaging-nya ini guys, wah tebal ya, gue gak tau ini bagaimana cara bukanya, dan gue sangat kesel kalau dapet mainan seperti packaging ini guys, seperti gue buka kemasan, yuk yuk belajar gitu ya, sejenis dari warrior itu dia oke, ini soalnya tangan gue nih agak luka-luka ya guys, karena cakaran kucing gue emang seperti itu guys itu dia ada, wah, itu dia ada pop-out-nya si metode Dragonuit itu dia guys bahasa korea ya anyo haseo ya terus, apa lagi oh iya, kita unboxing guys apalagi guys, kalau bukan unboxing dan gue unboxing dari mana ya oke lah guys, gue pake gunting aja oke, jadi akan gue cepetin videonya, let's go oke, taruh dulu uh uh, tebal amat ini, isinya apa aja nih oke, kita pasti inginkan mainannya gak sih aduh, meteor Dragonuit terus ini kemasan kartonnya bisa diambil kah gak bisa kayaknya oke, kita taruh aja ini kita buang bentar guys kita taruhin aja karena emang mainannya itu ukurannya sangat mungil ya sangat cibi-cibi ya kan kita taruh disini kah atau disini kah ya, gitu dia gitu aja ya ya, begini boleh ya apapun, terserah lah oke lah gak penting oke guys, ini kita dapet apa nih guys wah, ini pasti sih kartu magnetnya guys karena ciri khasnya mainan Bakugan ya jadi kalau dia gak berdiri di medan yang ada besi atau magnetnya itu dia gak bisa terbuka guys jadi bentuk yang lain dan itu dia ada tulisan Bekyugan sudah fokus dan ada tulisan Korea ya Korea Selatan ya guys gak mungkin Korea Utara ya guys Korea Utara oke, itu dia Sega Toys Spin Master Bakugan Project Dentsu TV Tokyo kita unboxing si kemasan yang sangat tebal ini guys kira-kira apa guys ini isinya guys oke, kita boleh dulu cuciin plastiknya guys seperti apa baunya mainan Korea guys sama aja guys bau plastik oke, kita lihat guys ini apa oke, ini kartu apa namanya gate card ya kartu ini apa besinya tuh guys tuh sama ya kayak punya gue yang sebelumnya di video sebelumnya wow gila ini pointnya gak nanggu-nanggu kok ini kasihin banget nih Darkus 0 ini Ventus plus 200 wow, setera minus terus si virus plus nah ini nih yang gue butuhkan si aku plus 2 itu 10 boleh juga ini apa nih setera terus ini HSP apa ya gue gak tau guys tolong kasih tau dan ini ada bahasa Korea dan ini ada bahasa Korea oke, terus ini kita dapet manual instruction berbahasa Korea welcome to Korea korea apa ya BTS ya guys behind the skin oke, itu dia wow, ini ada si si apa namanya Gradion robotalion kalau misalnya terus itu dia ada macam-macam cara menggunakan kartunya yang mana gue gak bisa baca guys ini tulisannya bulut-bulut gitu guys lurus-lurus gitu gue gak ngerti ya guys oke, kita dapet apa nih wow wow colorful paper oh kayaknya kita pernah juga dapet nih guys yang waktu apa buka kemasan yang kitnya marucu itu yang warna miru yang tiga biji oh iya sama guys wih mantul gila wow itu dia ada gambar si dan ya bukan kuroto dan ada gambar aku kan dari sana Korea ada si gambar dragonoid yang biasa terus si robot talion yang berharkus terus ini si 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 ripper-ripper gitu lah ya terus ini ada hmm gue lupa fantasy ada ular cetera ada si itu burung falcon terus ini si jagernat pyrus terus ini gue lupa ini namanya apa ya saurus ya terus ini scorpion terus ini tigress eh bukan ini lion apalah ya terus ini centipede akuos terus ini laser man virus gila terus ini dapet ya seperti ini guys mungkin kayak buat naruh kartu gitu lah maybe oke 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 nah ini dia mainannya guys kita akan buka guys oke sudah kita buka nah ini dia guys wow wait a minute ini besi ya oh iya besi loh guys anjay gak fokus dong oke wow keren coba kita lipat dulu guys jadi bola aduh gila lagi seret oke wah gila guys full list fokus guys tuh ya guys ada magnetnya dan ini magnetnya ada di luar sepertinya nih magnetnya agak-agak rusak gimana atau sudah kotor ya kalau gak makan manusia ya gue gak tau aduh gak fokus ya oke kita lipat dulu guys ini gue masih lupa-lupa ingat nih kalau versi dragonoid tapi kok tanduknya begini ya oh tanduknya ada spring terus juga giginya bisa dibuka-tutup terus oke ya itu dia kita akan coba lihat guys tapi nanti kita bikin versi slow motion seperti biasa kita mau greeningin dulu guys bakugan go kok gak mau kok gak mau guys wah kok gak mau oh itu dia hmm kalau kalau gak salah sih guys ya gue baca-baca artikel gitu kalau bakugan yang generasi lama itu rata-rata magnetnya itu ada di luar seperti ini guys jadi minusnya itu kalau magnetnya ada di luar kelihatan begini dia bisa kemasukan debu guys kayak pasir gitu dan itu akan membuat apa ya membuat serat atau membuat kotor sih magnetnya jadi nanti mungkin tidak akan berfungsi seperti sebula wow cepat itu guys dan kita mau lihat aja detailnya si draglead meteor guys fokus ya itu dia guys semoga udah sudah fokus ya guys dan itu dia kalau dari sampingnya sih kayak huruf C gini dia terus dia itu tanduknya itu begini ya guys gue kira dia kesana gitu terus ini dia ada springnya terus dia gue rasa ini kepalanya mirip luar cobra ya guys gak seperti naga karena dragone itu naga ya guys terus dia ada detail apa matanya warna merah terus ini bisa lengap-lengap apa jauhnya atau mulutnya terus ternyata disininya ada detail gambar apa kukunya terus oh iya poinnya dimana ya poinnya ya mana ya poinnya oh itu dia kita bentar gue buka dulu ya guys poinnya bentar oke guys dan gue sudah buka lapisan sticker yang menutupi si poinnya si metodragon dengan pairos ini ya dia eh kok pairos si elemen aquas waduh sorry itu udah panggil 370G power boleh juga oke guys itu dia dan ini gue suka banget kesetan gue bener-bener bangga bisa punya bakugan bertipe dragonwood walaupun aduh sorry apa warnanya enggak warna merah guys seperti itu tapi kok ini dia mau ditutup gitu dia agak susah ya nah kan dia keluar lagi kan ini gue meragukan apakah nanti kalau kita sudah slow motion bisa gitu guys coba tuh kan lewat terus gitu loh coba kalau kita gini guys tuh udah error nih magnetnya oh enggak tapi kalau buat di slide gitu dia digelindingin susah loh apakah kita harus bikin versi slow motionnya takutnya takutnya enggak bisa guys soalnya magnetnya udah aduh kan di tengah-tengah ini tiba-tiba kebuka gitu oke oke lah ayolah naga bantu gue nah coba tuh 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 ya enggak mau guys tuh tuh keren sih ada part besinya tuh enggak mau guys ya jadi si metal dragon ini kayaknya sulit untuk pop out guys karena si aduh enggak kelihatan apa si magnetnya ini udah error ya guys apa sih pasir-pasir magnetnya itu udah menua ya jadi kayaknya gue gak bikin sesi apa namanya apa sih namanya motion slow motion ya guys karena ya gak bisa pop out dengan normal ya si apa metal dragon metal dragon gitu guys patel bagus loh ya kayaknya videonya sampai segitu aja guys makasih buat teman-teman yang sudah antusias nonton video ini dengan mengklik ya guys ngeliat gambar thumbnailnya semoga teman-teman masih suka ya guys konten-konten bakugan gue dan kayaknya ini konten bakugan gue yang terakhir guys karena gue belum punya lagi mainan bakugan guys tetap di tempat gue nyimpan mainan jadi ini kayaknya stok terakhir mainan bakugan gue bisa gue unboxing buat teman-teman ya semoga teman-teman pada suka ya guys dan jangan lupa klik like kalau kalian suka bakugan ini si metal dragon akuos dan jangan lupa untuk komen kalau kalian juga seorang pecinta mainan bakugan atau kalian punya banyak banget mainan bakugan yang lebih langka lebih keren lebih bagus dan lebih mahal daripada gue boleh banget cerita dengan gue di kolom komentar bawah dan jangan lupa untuk berbagi atau share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian bisa tahu apa itu mainan bakugan kalian bisa share di sosmed kalian atau ya seperti itu dan jangan lupa terpenting untuk klik subscribe channel Sokusatsu kalian boleh klik tombol merah kalian sudah juga gak apa-apa terima kasih dan jangan lupa untuk klik gambar loncengnya yang berkali kalau gue ada upload video terbaru oke guys sampai kita mau di video review dan unboxing mainan lainnya thanks for watching bye-bye terbang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati